Artis dangdut alamat palsu selalu menjadi sorotan media karena kekayaan yang dimilikinya. Ayu Rosmalina, nama aslinya, kerap dikabarkan memiliki harta yang fantastis. Bahkan, publik terkejut ketika ia memberikan kado ulang tahun berupa hunian mewah senilai 2,5 miliar rupiah untuk adiknya. Sebagai seorang penyanyi dangdut, Tonaton Setia memang dikenal memiliki sumber kekayaan yang tak diragukan lagi. Hal ini membuatnya masuk ke dalam deretan penyanyi dangdut terkaya di Indonesia. Tidak banyak yang mengetahui betapa suksesnya Tonaton dalam karir musiknya. Penasaran, apa saja sumber kekayaan Ayu Ting Ting? Presenter Selain dikenal sebagai penyanyi dangdut dengan honor tertinggi, Ibu Bilkis ternyata juga memiliki karir yang cemerlang di dunia presenter. Kemampuannya dalam berbicara dan gaya ceplas-ceplosnya membuatnya diminati oleh beberapa stasiun televisi sebagai pembawa acara. Kehadiran Ayu dalam acara tersebut bahkan berhasil meningkatkan rating yang signifikan, menjadikannya salah satu presenter dengan bayaran fantastis per episode. Bahkan, Ayu pernah mendapatkan honor sebesar 100 juta rupiah hanya dalam satu kali tayang. Hal ini menunjukkan betapa besar pengaruh dan popularitasnya di dunia hiburan televisi saat ini. Bisnis kuliner Seperti banyak artis lainnya, Ayu Ting Ting juga memulai usaha di bidang kuliner. Salah satu bisnis kuliner yang dimilikinya adalah kue kekinian, keripik pedas, tumpeng mini, dan yang terbaru adalah nasi ayah ojek. Dengan menjalankan bisnis tersebut, Ayu berhasil meraih omset yang tidak sedikit setiap bulannya. Bahkan, Ayu mampu menambah pundi-pundi rupiah dengan bisnis kuliner tersebut. Setelah diwawancarai oleh tim X-Pulse, Ayu menjelaskan bahwa hanya dari bisnis kulinernya saja, ia bisa mendapatkan penghasilan sebesar 500 juta dalam sebulan. Dengan empat macam bisnis kuliner yang dimilikinya, tentu saja keuntungan yang bisa dia dapatkan juga semakin besar. Ayu Ting Ting memang berhasil meraih kesuksesan di dunia bisnis kuliner. Bisnis Karaoke Ternyata tidak hanya Bunda Inul yang memiliki bisnis karaoke, baru-baru ini terdengar kabar bahwa penyanyi lagu Alamat Palsu juga memiliki bisnis karaoke yang cukup menjanjikan. Bahkan bisnis karaoke yang dimiliki oleh Ayu Ting Ting ini sudah membuka cabang di beberapa kota di Indonesia, menunjukkan kesuksesan yang luar biasa. Dari bisnis karaoke yang dimilikinya, Ayu Ting Ting mampu memanjakan anaknya yang menjelaskan. Dengan kesuksesan bisnisnya, Ayu Ting Ting bisa memberikan kesempatan bagi anaknya untuk sering-sering liburan ke luar negeri, menikmati waktu bersama dan menciptakan kenangan indah bersama keluarga. Bisnis Fashion Jangan kaget ya kalau ternyata Ayu juga punya bisnis fashion. Ayu punya brand clothing yang menjual berbagai macam busana. Tapi bukan cuma jualan aja, Ayu juga jadi model untuk busananya sendiri. Brand pakaian dari Ayu Ting Ting ini emang terkenal banget karena modelnya yang simpel dan nyaman dipakai sehari-hari. Bahkan, Ayu juga suka menambahkan warna yang energi untuk menunjukkan kepribadian dirinya dalam produk pakaian yang dia punya. Youtuber Ayu Ting Ting juga telah memasuki dunia Youtuber, di mana akunnya sekarang memiliki 1,7 juta pelanggan. Dilaporkan oleh influencer, ternyata Ayu mampu menghasilkan pendapatan hingga 95 juta rupiah per bulan dari akun Youtube pribadinya. Hal ini menarik karena kita tahu bahwa Ayu memiliki jadwal syuting yang padat, namun dia masih bisa mengatur waktu untuk menjadi seorang Youtuber terkenal. Keren sekali! Komedian Aru baru ini, Ayu Ting Ting mengembangkan karirnya sebagai seorang komedian. Tidak hanya tampil dalam beberapa kesempatan, Ayu juga telah bergabung dalam acara komedi yang bernama Lapor Pak. Dalam acara tersebut, Ayu tidak main-main dalam memberikan lawakan kepada penontonnya. Meskipun masih tergolong sebagai pendatang baru, Ayu mampu membuat penonton terpana dan terbawa suasana dengan lawakannya. Ternyata, Ayu juga memiliki banyak bakat lain selain menjadi komedian. Dia mampu menjalankan beberapa profesi sekaligus, sungguh hebat. Endorsement Penyanyi dangdut asal Tasik Malaya yang satu ini juga termasuk dalam daftar artis dengan tarif endorse tertinggi di Indonesia. Ia berada di posisi ke-10 dengan jumlah pengikut Instagram mencapai 47,9 juta orang, hampir menyamai jumlah pengikut dari akun Rafi dan Nagita. Namun, untuk tarif endorsenya sedikit lebih terjangkau, sekitar 17 juta per posting di akun Instagram pribadinya. Penyanyi dangdut Wah, benar sekali bahwa Ayu Ting Ting memang sudah menjadi perbincangan hangat di kalangan publik. Hampir semua media membahas tentang kehidupan pedangdut yang satu ini, yang juga ternyata memiliki bakat akting yang luar biasa. Ayu Ting Ting, yang sebenarnya bernama Ayu Romalina, tidak hanya mahir dalam berakting, tetapi juga telah sukses dalam dunia presenter dengan banyak acara televisi yang ia bawakan. Wanita kelahiran Depok pada tanggal 20 Juni tahun 1990 ini memang sangat berbakat dan multi-talenta. Selain itu, sebagai ibunda dari Bilkis, Ayu Ting Ting juga memiliki harga jual yang tinggi dalam setiap penampilannya di atas panggung, berkisar antara 1 hingga 350 juta rupiah. Total Kekayaan Siapa yang tidak mengenal penyanyi dangdut dan presenter yang satu ini? Sejak tahun pertama kali muncul dengan lagu Alamat Palsu Ayu Ting Ting langsung menjadi hits di kalangan musik dangdut di Indonesia. Tidak hanya itu, Ayu Ting Ting juga memiliki bakat luar biasa dalam seni peran dan baru-baru ini dia bergabung dalam salah satu sitkom yang membuat namanya semakin melejit. Meskipun sibuk dengan berbagai aktivitas syuting, Ayu Ting Ting juga berhasil menjalankan beberapa bisnisnya seperti bisnis kosmetik, fashion, dan bahkan bisnis kuliner. Tidak heran jika pada tahun 2022 ini, kekayaan Ayu Ting Ting sudah mencapai 250 miliar rupiah. Bisnis Kecantikan Baru-baru ini, terdengar kabar bahwa Ayu sedang bekerja sama dengan seorang dokter untuk meluncurkan paket tiga krim wajah yang diberi nama Snowbuy Ayu Ting Ting. Siapa yang menyangka, dalam waktu singkat produk ini sudah terjual abis meskipun harganya tidak murah. Namun, Ayu berhasil membuktikan bahwa produknya bukanlah produk abal-abal dan memberikan yang terbaik untuk pelanggannya. Terima kasih telah menonton!